Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya ya, Tarjo Kucingan Di episode kali ini ya, patat-patat hari minggu Kita akan coba cari warung murah dekat kampus UNES Ya, warung murah dekat kampus UNES Salah satunya adalah warung geprok ya Yang beralamat di jalan taman siswa ya Dekat kampus UNES Ya, langsung aja ya Pak Mirza ya Kita masuk aja ya Suasananya kayak gini Pak Mirza ya Sangat rame sekali ya Padahal ini kebetulan mahasiswa baru libur ya Ini tempat lesennya juga ada Dan kalau nggak suka dengan lesen Bisa duduk tempat seperti ini Kita akan coba ya, lihat menunya apa aja Permisi ya Pak ya Aneka ayam ya, mulai dari dadah, sayap, paha juga ada Tempe telur, tahu, terong Masalah harga jangan takut ya Pak Mirza ya Di sini harganya terjangkau ya, udah termasuk paket ya Langsung aja ya, kita menuju ke dalam nih Ini ada daftar harganya ya Sayap plus nasi sama ST, harganya Rp 9.000 Nanti plus nasi sama Amla Rp 9.000 Tidak termasuk minum ya sama nasi Kita coba masuk ke dalam Tempatnya sangat luas ya Pak Mirza ya Bagi pemirsa yang berada di daerah UNES dan sekitarnya Jangan malu-malu ya Langsung saja ya Berkunjung ke warung Makan, lesen, gebruk ya Tempatnya agak gini Pak Mirza Parkinnya luas sekali ya Dalamnya juga sama Warung gebruk ini salah satu rekomendisi dari teman-teman ya Yang dekat kampus UNES Mas, tempat makan murah dekat kampus UNES Gimana ya Mas ya Oke, langsung saja ya Berkunjung ke warung sini ya Kita akan coba tanya-tanya sebentar sama pemilik warung ya Oke Assalamualaikum Mas, permisi ya Mas Mau nanya sebentar ya Sama ibunya aja Oke, ibunya kebetulan di belakangnya Tempatnya sangat ramai ya Pak Mirza Ya, oke Bunya kebetulan baru nyuci ini Maaf ya Bu ya, gaguh sebentar ya Bu ya Oke, sambil nanya-nanya ya Bu ya Ini di sini dulu dong Gak apa-apa Bu ya Ini pemilik warung ya Oke Biasanya warung gebruk ini buka jam berapa Bu? Saat siap ya Jam 10 siap ya siap Jangan sepanjang jam Rata-rata buka jam 11 Sampai jam berapa Bu? Jam 10 Jam 10 ya Boleh nanya-nanya sebentar ya Bu? Tidak apa-apa Bu sebentar aja Biasanya Omset perharinya berapa Bu? Warung gebruk ini Enggak, enggak anguk Mas Kalau ditanya Tunggu Mas Yang penting bisa biarkan lagi nih Tuk Oh Ya Ibu ini sangat rendah sekali Pemerintah saya Walaupun warungnya sangat ramai Banyak yang bantu Tapi dia tetap mau bantu Warung ya Kadang kan kita berpikir Pemilik kan biasanya Enak-enak duduk di rumah Nah lah Ibu ini sangat rendah hati ya Pak Mirza Ya intinya pokoknya Sini warung sangat ramai sekali ya Pak Mirza Oke Contohnya Oke cukup sekian dari saya Tarjo Bucingan Sampai ketemu lagi ya di episode berikutnya Oke dari saya Sekian